Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Andika Wayu Pratama NIM 2019 10 23 03 11 333 dari kelas miskologi G 2019 nah dari sini saya akan menjelaskan gangguan psikologi yaitu yang pertama tentang depresive disorder definisi dari depresive disorder merupakan suatu kondisi dimana seseorang merasa sedih kecewa saat mengalami suatu perubahan kehilangan maupun kegagalan dan menjadi patologis ketika tidak mampu berada depresi depresi merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang secara afektif fisiologis kognitif dan berlaku sehingga mengubah pola dan respon yang biasa dilakukan depresi merupakan suatu keadaan abnormal yang menimpa seseorang yang diakibatkan ketidakmampuan berretapsi dengan suatu kondisi atau peristiwa yang terjadi sehingga mempengaruhi kehidupan fisik depresi atau major depresive disorder atau MDD merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh rasa sedih depresi berlebihan, rasa bersalah, menurunnya nafsu makan, terganggunya pola tidur, dan menurunnya konsentrasi pasien depresi dapat mengalami gangguan dalam beraktifitas sehari-hari dan pada tingkat terparah pada berujung bunuh diri WHO atau World Health Organization menyatakan bahwa depresi merupakan penyebab sekitar 800.000 kasus bunuh diri tiap tahunnya serta penyebab utama disabilitas secara global World Health Organization 2017 Major Depresive Disorder atau MDD merupakan penyakit heterogen ditandai dengan perasaan depresi, anhedonia, perubahan fungsi kognitif, perubahan tidur, perubahan nafsu makan, rasa bersalah yang terjadi selama 2 minggu digambarkan dengan hilangnya ketertarikan atau kesenangan akan aktivitas yang bisa dilakukan Nah, ada pun faktor penyebab Depresi disesukan oleh kombinasi beberapa faktor Jika seseorang di dalam rewayat kesehatannya memiliki keluarga yang mengalami depresi, maka mendapat kecenderungan untuk mengalami depresi juga Menurut Kaplan 2002 dan Nolan Huxema dan Girgus atau dalam Krenker dan Stremmer 2002 Ada tiga faktor penyebab depresi Dimana ketiga faktor tersebut adalah saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya Faktor tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu faktor biologi Yang kedua faktor psikologis atau keperibadian Yang ketiga yaitu faktor sosial Selanjutnya yaitu gejala dan tanda depresi Depresi berat secara signifikan Mempengaruhi keluarga seseorang Dan hubungan pribadi Pekerjaan atau kehidupan sosial Tidur, kebebasan makan, dan kesehatan umum Seseorang yang memiliki episode depresi Utama biasanya menunjukkan suasana hati yang sangat rendah Yang melindungi semua aspek kehidupan Dan tidak kemampuan untuk mengalami kesenangan dalam kegiatan yang sebelumnya didikmati Orang yang depresi sibuk dengan pikiran dan perasaan tidak berharga Masa bersalah atau penyesalan yang terus-menerus merasa tidak pantas Tidak berdaya, terus asa, dan benci diri sendiri Dalam kasus yang parah, depresi memiliki gejala psikosis Gejala ini termasuk kayalan yang biasanya tidak menyenangkan atau halusinasi Gejala lain, depresi termasuk konsentrasi yang buruk dan memori atau terauh Terutama pada mereka dengan melankosis atau psikotik fitur Penarikan dari kegiatan sosial, penurunan gairah, sek, dan pikiran tentang kematian atau bunuh diri Insomnia sering terjadi pada kasus depresi Dalam polanya yang khas, seseorang bangun sangat awal dan tidak bisa kembali tidur Insomnia mempengaruhi 80% dari kasus depresi Hipersomnia atau tidur berlebihan Juga dapat terjadi Nah, selanjutnya yaitu tentang karakteristik depresi Menurut American Psychiatric Association atau APA Gangguan depresi merupakan salah satu gangguan suasana hati atau mood yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori Yakni, yang pertama, gangguan depresi merupakan yang kedua, gangguan distimik Atau distimik disorder Selanjutnya yaitu tentang gangguan depresi merupakan yang terakhir Gangguan depresi mayor adalah Tipe paling umum dari gangguan mood yang dapat didiagnosis Dari gangguan Dengan perkiraan prevalensi semasa hidup berkisar antara 10% hingga 25% untuk wanita Dan 5% hingga 12% untuk pria Depresi mayor Pastinya pada episode yang lebih berat atau parah Dapat disertakan dengan ciri psikologis Psikosis Seperti delusi bahwa tubuhnya digerogoti penyakit Orang dengan depresi berat juga dapat mengalami halusinasi Seperti mendengar suara-suara lain Atau iblis yang mengatuk mereka Atas kesalahan yang dipersepsikan Gangguan depresi mayor digambarkan dengan hilangnya Ketertarikan atau kesenangan Akan aktivitas yang biasa dilakukan Sejala yang tampak berupa Gangguan fungsi sosial dan aktivitas yang terjadi selama kurang lebih 2 minggu Tanpa adanya riwayat berlaku manik Gangguan depresi mayor Didiagnosis berdasarkan pada munculnya Satu atau lebih episode depresi mayor Tanpa adanya riwayat episode manik Atau berhubungan dengan maniak Seperti dalam fase manik dari gangguan bipolar Atau hipomanik Atau mengacu pada keadaan maniak yang lebih ringan atau kirangan Dalam episode depresi mayor Orang tersebut mengalami salah satu diantara mood depresi Atau merasa sedih, putus asa, atau terpuruk Atau kehilangan minat Atau rasa senang dalam semua atau berbagai aktivitas Untuk periode waktu paling sedikit 2 minggu Orang dengan gangguan depresi mayor Juga memiliki selera makan yang buruk Kehilangan atau bertambah berat badan secara moncolok Memiliki masalah tidur atau tidur terlalu banyak Dan menjadi gelisah secara fisik Atau yang pada situasi ekstrem lainnya Menunjukkan melambatnya aktivitas motorik mereka Orang dengan depresi mayor Dapat kehilangan minat pada hampir semua aktivitas rutin Dan kegiatan senggang mereka Memiliki sulitan dalam berkonsentrasi Dan membuat keputusan Memiliki pikiran yang menekan atau kematian Dan mencoba bunuh diri Nah, ada pun faktor-faktor risiko dalam depresi mayor Faktor-faktor yang meningkatkan risiko seorang Untuk mengembangkan depresi mayor Meliputi usia Atau konsep awal lebih umum terjadi pada dewasa muda Daripada dewasa yang lebih tua Status sosioekonomi Orang dengan taraf sosioekonomi yang lebih rendah Memiliki risiko yang lebih besar dibanding mereka Dengan taraf yang lebih baik Dan status pernikahan Orang yang berpisah atau bercerai Memiliki risiko yang tinggi Lebih tinggi daripada orang yang menikah Atau tidak pernah menikah Nah Selanjutnya yaitu tentang Gangguan distimik Distimik disorder Karakteristik dari gangguan distimik Mirip dengan gangguan depresi mayor Hanya bersifat lebih ringan Gangguan distimik ini Digambarkan dengan suasana hati Merasa sedih atau Terpuluk dalam tekanan perasaan Pada gangguan distimik Tidak ditemukan gejala psikotik Mainkan hanya perasaan tertekan yang Kronik selama sepanjang hari Atau lebih dari sehari Yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun Gangguan ini Juga diklasifikasikan sebagai 1. Kejadian dini Yang terjadi sebelum usia 21 tahun 2. Kejadian lambat Yang ditemukan pada usia 21 tahun ke atas Karakteristik depresi yang telah Diwawakan di atas Meyakini bahwa Kondisi depresi Dinyatakan berdasarkan gejala yang ditampilkan Klin Swoet et al. 2000 Dalam nebit ratus dan Grine 2008 Menyatakan bahwa Seseorang yang mengalami gangguan distimik Selalu merasa kurang Semangat dan tertekan Serta depresi yang dialami Bersibat ringan Tetapi mengganggu dan jendru Bertahan dalam jangka waktu tahunan Berdasarkan klasifikasi Karakteristik depresi di atas Dapat disimukan bahwa Kargiver pasien penyakit jantung Mengalami gangguan distimik Nah ada pun Tempatan dari Depresi Yaitu Bisa Dilihat dari Disini Yaitu Tonusen 2009 Menggambarkan Kejala depresi Dalam suatu rentang depresi berikut Ini Berdasarkan Pada berat ringannya Kejala yang dimulai Dari depresi tidak mentah Hingga depresi berat Rentang depresi Simulai dari depresi tidak menetap Hingga berat tersebut Yaitu Yang pertama Depresi tidak menetap Depresi ringan Depresi sedang Hingga depresi berat Pada depresi tidak menetap Digambarkan Dengan mengalami kekecewaan Dalam hidup sehari-hari Seperti Kehilangan orang Yang disayangi Atau Kekalahan dalam Suatu pertandingan Pada depresi ringan Digambarkan dengan Respon Berduka normal Seperti proses Berduka yang dipicu oleh Kehilangan orang Yang disayangi Atau Berarti Serta Dapat juga Berupa objek Seperti Barang Ataupun Hewan kesayangan Pada depresi sedang Dideskripsikan sebagai Gangguan Distimik Dimana Seseorang Mengalami Proses Berduka yang memanjang Dan berlebih Misalnya Pada gangguan Distimik Pada depresi berat Digambarkan dengan Intensitas kejala depresi Meningkat dari Depresi sedang Seseorang Dengan depresi berat Menunjukkan Kehilangan kontak Dengan realita Yang diakibatkan Oleh kurangnya Kesenangan Dalam melakukan Semua aktivitas Seharian secara Komplek Dan gayaan Untuk buruh diri Biasa ditemukan Nah Selanjutnya Yaitu Ada pun Dampak depresi Terhadap Kesehatan fisik Yang pertama Yaitu Kardiofaskular Depresi dan Stres Adalah hal yang Berkaitan Volumen stres Dapat Mempercepat Detak jantung Dan meningkatkan Ketenggangan Pembuluh darah Seiring waktu Kondisi ini Memicu penyakit jantung Depresi yang Tidak tertangani Dengan tepat Meningkatkan Resiko kematian Setelah serangan Jantung Penyakit jantung Juga menjadi Pemicu depresi Selanjutnya Yaitu Sistem pencernaan Volumen depresi Dianggap sebagai Gangguan mental Kondisi tersebut Juga Memainkan Peran dalam Napsu Makan Dan nutrisi Seseorang Beberapa orang Melakukan Mekanisme coping Dengan caranya Yang berbeda-beda Seperti makan Terlalu berlebihan Hal itu Bisa meningkatkan Berat badan Dan berisiko Pada penyakit Yang berkaitan Dengan obesitas Gangguan makan Bisa memicu Bejala Seperti Malu Nutrisi Ram Sakit perut Dan Konstipasi Nah Selanjutnya Yang kedua Saya akan Menjelaskan Tentang Parapilia Disorder Adapun Definisi Parapilia Adapun Definisi Kelayanan seksual Yang menyebabkan Penderita Memiliki Ketertarikan seksual Selain Pada Stimulasi Genetikal Genital Parapilia Berhubungan Dengan gairah Dalam Menanggapi Objek Seksual Atau Rasangan Yang tidak terkait Dengan pola Berlaku Normal Yang dapat Mengganggu Hubungan seksual Parapilia Disebut juga Sebagai Penyampingan seksual Seringkali Penderita Yang memiliki Gangguan ini Menyembunyikannya Menyembunyikan Kelainannya Mengalami Rasa bersalah Dan malu Memiliki Masalah Keuangan Atau hukum Dan Dapat Atau kadang-kadang Tidak Kooperatif Dengan Profesionalnya Medis Parapilia Adalah Kelainan Dimana Seseorang Merasa Terangsang Ketika Berfantasi Dan Melakukan Pelaku Seksual Yang Tidak Biasa Parapilia Kelainan Seksual Tersendiri Bisa Melibatkan Pihak Atau Objek Lain Kayak Anak Kecil Hewan Atau Baju Kayak Seksual Sudah Bisa Muncul Karena Rangsangan Terhadap Diri Sendiri Dan Meskipun Jabang Parapilia Ada Macem-macem Fokus pada Berlaku Parapilia Sendiri Spesifik Dan Susah Buat Diubah Parapilia Sendiri Lebih Banyak Kelihatan Di Cowok Daripada Jawa Parapilia Sendiri Baru Baru Bisa Dikatakan Gangguan Kalau Si Pemilik Parapilia Tersebut Jadi Sangat Bergantung Pada Objek Sek Favorit Agar Bisa Terangsang Selanjutnya Faktor Penyebab Parapilia Dapat Terjadi Pada Orang Dengan Kepribadian Yang Stabil Sehingga Tidak Disadari Oleh Keluarga Teman Dan Lainnya Namun Biasanya Parapilia Akan Terjadi Bersamaan Dengan Kelainan Kepribadian Lain Seperti Pengguna Robat Terlarang Gangguan Percemasan Dan Sebagainya Masih Belum Diketahui Pasti Penyebab Dari Kelainan Seksual Ini Namun Beberapa Orang Dianggap Lebih Mudah Mengidap Parapilia Misalnya Orang Orang Dengan Gangguan Harga Diri Manajemen Kemarahan Kesulitan Menunda Kebuasan Kemampuan Berempati Yang Buruk Dan Pengetahuan Yang Salah Adapun Kejala Dan Tanda Depresi Kejala Parapilia Beragam Berbanding Dari Tipe Gangguan Seksual Membukti Yang Pertama Memiliki Keinaan Untuk Melihat Atau Mengintim Sesuatu Yang Purnuh Atau Telanjang Dan Aksi Berubah Sesua Yang Kedua Menunjukkan Alat Kelamin Kepada Orang Lain Atau Depan Umum Ketiga Menyentuh Tubuh Wanita Tanpa Seijinya Empat Menyentuh Kan Erot Kelamin Bisa Pria Kebagian Kualitas Baha Atau Bokok Melakukan Aktivitas Ekstrem Ketika Perhubungan Seksual Seperti Menutup Mata Memukul Menindih Menggunakan Distrik Mengikat Menusuk Memotong Dan Sebagainya Yang Kenam Perhubungan Seksual Dengan Anak Kecil Yang Ketujuh Mengalami Gairah Seksual Dengan Benda Seperti Pakaian Dalam Wanita Plastik Kulit Karet Sepatu Rambut Atau Bahkan Faces Yang Terakhir Mengalami Gairah Jika Memakai Pakaian Lawan Jenis Nah Ada Pun Jenis-jenis Paraphilia Atau Kayangan Seksual Yang Pertama Fetisme Atau Fetis Yang Kedua Trans Fetisisme Fetis Distik Ketiga Exhibis Exhibisionisme Atau Exhibis Tiosin Yang Keempat Foyeurisme Yang Kelima Pedofilia Yang Kenam Satu Masukisme Nah Fetisisme Atau Fetis Adalah Kepuasan Seksual Yang Didapat Dari Objek Yang Tidak Biasa Batasan Antara Wajar Dan Tidak Wajar Adalah Benda Itu Pada Orang Lain Tidak Bikin Terangsang Misalnya Terangsang Sama Celana Dalam Sama Seragam Sekolah Atau Benda Benda Lain Bisa Juga Berupa Terangsang Pada Anggota Tubuh Yang Non Kelamin Seperti Telam Kaki Ketia Dan Lain Lain Seseorang Baru Dikatakan Punya Fetis Apabila Dia Terangsang Sama Suatu Objek Padahal Objek Tidak Dikenakan Misalnya Ada Seorang Yang Mendadak Napsu Ketika Dia Melihat Jemuran Color Itu Bisa Dibilang Fetis Kalau Objek Itu Baru Menimbulkan Keterangsangan Saat Lagi Dipakai Itu Tidak Bisa Dibilang Fetis Sebagai Pemilik Fetis Udah Merasa Terasang Cuma Dengan Melihat Gambar Objek Favorit Sebagian Lain Besuka Objek Aslinya Biasanya Fetis Mendapat Kebasan Sek Ketika Memegang Mengusap Menjilat Atau Mencium Benda Atau Anggota Tepu Yang Dia Suka Fetis Sisme Diri Bisa Dibilang Wajar Tapi Pada Badasan Tentu Fetis Sisme Bisa Dikatakan Gangguan Nah Fetis Sisme Baru Dibilang Gangguan Ketika Yang Pertama Mengganggu Fungsi Sosial Atau Mencuri Objek Tersebut Yang Kedua Mengganggu Fungsi Seksual Atau Ketika Tidak Bisa Terangsang Tanpa Benda Fetis Yang Ketiga Fetis Bisa Stres Kalau Tidak Dilih Lampiaskan Bisa Juga Disebut Gangguan Kalau Seseorang Cuma Terangsang Pada Objek Itu Saja Dan Tidak Terangsang Pada Anggota Tubuh Intim Lain Biasa Menimbulkan Keterangsangan Misalnya Cuma Suka Sama Selapat Kaki Doang Tapi Bagian Tubuh Lain Kagak Nah Itu Tidak Wajar Fetis Dan Gangguan Fetis Banyak Terjadi Dipada Cowok Dan Penyebabnya Juga Kurang Jelas Kecil Fetis Termasuk Dalam Ciri-ciri Fetis Adalah Satu Selama Perode Minimal 6 Bulan Kamu Punya Fantasi Keinginan Atau Perlaku Sesual Yang Melibatkan Benda Mati Atau Pada Suatu Anggota Tubuh Tertentu Yang Kedua Pada Gangguan Fetis Fantasi Keinginan Seksual Atau Perlaku Seksual Ini Menyebabkan Stres Dapat Juga Menimukan Gangguan Sosial Berpikir Dan Bersikap Selanjutnya Yaitu Transvestisme Fetisistik Adalah Penyimpangan Penyimpangan Suka Berfantasi Atau Berkeinginan Memakai Baju Lawan Jenis Menggunakan Baju Lawan Jenis Ini Membangkitkan Hasa Seksual Mereka Yang Biasanya Dilakukan Saat Kontak Seksual Atau Masturbasi Transvestisme Fetisistik Biasanya Dimulai Sejak Kanak Kanak Atau Masa Dewasa Awal Kalau Baru Muncul Pada Masa Dewasa Awal Biasanya Transvestis Ini Terjadi Bersama Dengan Retardasi Mental Kelainan Ini Biasanya Terjadi Pada Pria Gejala Transvestisme Fetisistik Seorang Mungkin Memiliki Kecenderungan Transvestisisme Apabila Yang Pertama Merasakan Keterangsangan Yang Intens Dan Berulang Saat Maka Baju Lawan Jenis Berfantasi Menggunakan Pakaian Lawan Jenis Yang Ketiga Disebut Gangguan Bila Mengalami Rasa Tertekan Dan Nggak Bisa Melakukan Fungsi Sosial Dan Bekerja Dengan Baik Yang Keempat Mengalami Kondisi Ini Selama 6 Bulan Atau Lebih Yang Selanjutnya Yaitu Exhibisionisme Atau Exhibisionisme Sem Sem Adalah Sebuah Penyimpangan Seksual Yang Ditandai Dengan Keinginan Fantasi Atau Perlaku Yang Memperlihatkan Kekelamin Pada Orang Tanpa Seizin Orang Tersebut Biasanya Ke Orang Asing Sebagian Pemilik Exhibitionisme Exhibitionisme Panik Panik Atau Ngeri Atau Ketakutan Jadi Raksana Seksual Baru Dapat Kalau Si Target Merespon Gejala Exhibitionisme Seseorang Bisa Memiliki Kejenderungan Exhibitionisme Apabila Satu Selama Enam Bulan Terakhir Orang Itu Ingin Berkaya Dan Berlaku Memangkan Kelamin Ke Orang Lain Yang Kedua Memangkan Kelamin Ini Ditargikan Pada Orang Yang Dikenal Di Tempat Tempat Publik Yang Ketiga Baru Disebut Gangguan Kalau Keinginannya Ingin Enggak Keinginan Ini Enggak Bisa Ditahan Membah Setresi Pemilik Exhibitionis Dan Merasakan Publik Selanjutnya Yaitu Voyeurisme Voyeurisme Merujuk Pada Penyimpangan Seksual Yang Terangsang Dari Mengintip Orang Lain Termasuk Bagian Lain Dari Voyeurisme Adalah Munculnya Rasa Terasa Mengintip Seseorang Ganti Baju Buang Air Atau Menguping Suara Orang Lain Yang Sedang Berhubung Sesual Si Pelaku Ini Biasanya Melakukan Masturbasi Sambil Mengintip Atau Menguping Tapi Tidak Tertarik Buat Benar-benar Melakukan Hubungan Seseorang Yang Di Intip Kejala Voyeurisme Untuk Bisa Disebut Gangguan Voyeuristik Seseorang Harus Ngerasain Keinginan Ini Selama 6 Bulan Lebih Selain Itu Perlaku Ini Membuat Si pemilik Kelak Kelainan Ngerasa Stres Tidak Berfungsi Secara Optimal Di Lingkungan Sosial Maupun Lingkungan Kerja Terus Juga Ngasih Dampak Jelek Ke Berbagai Aspek Hidupan Lainnya Kriteria Gangguan Lainnya Adalah Pelaku Minimal Berusia 18 Tahun Dan Perlaku Ini Dilakukan Termas Pengetahuan Si Orang Yang Di Intip Banyakan Pelaku Voyeuristik Ini Adalah Cowok Selanjutnya Yaitu Pedofilia Adalah Keinginan Seseorang Untuk Berubah Sek Dan Berfantasi Sek Dengan Anak-anak Berusia 13 Tahun Kebawah Pedofilia Biasanya Terjadi Pada Laki-laki Dan Bisa Terai Pada Anak-anak Atau Perempuan Beberapa Pedofil Ada Yang Tertarik Ke Anak-anak Atau Perempuan Sebagian Laki Tertarik Hanya Pada Anak Tapi Ada Juga Yang Masih Mau Sama Orang Dewasa Ilmu Kejiwaan Mendefinisikan Pedofilia Sebagai Gangguan Kejiwaan Tapi Oleh Sistem Hukum Di Indonesia Tindakan Pedofilia Yang Dipraktikan Sudah Termasuk Tindak Kriminal Gejala Pedofilia Gejala Utama Pedofilia Tentunya Adalah Keinginan Untuk Beraktivitas Seksual Sama Anak Di Bawah Umur Pengadilan Biasanya Mendefinisikan Bawah Umur Sebagai Di Bawah 18 Tahun Tapi Kalau Dari Definisi Yang Bisa Dipakai Limu Kejiwaan Bahwa Umur Itu Anak Yang Belum Puber Alias 13 Tahun Kebawah Selanjutnya Yaitu Sadomasochisme Sadomasochisme Seksual Sadis Disorder Loh Seksual Masochis Disorder Sadomasochisme Atau Orang Sering Bilang Sadomasochis Adalah Tindakan Memberi Dan Menerima Rasa Sakit Sebagai Penguas Rasa Sexual Bisa Dirinya Sendiri Bisa Bersama Orang Lain Biasanya Istilah Sadomasochisme Di Masyarakat Dipaduin Lagi Dengan Satu Spektrum BDSM Alias Bondek Disipline Atau Domination Sadism Dan Masochism Sadomasochisme Mesendiri Kadang Ada Di Dalam Satu Orang Tapi Yang Banyak Adalah Cuma Sadis Saja Atau Masochis Saja Sexual Sadism Disorder Sexual Sadism Disorder Atau Gangguan Sexual Sadism Merujuk Pada Keinginan Atau Fantasi Untuk Memberi Rasa Sakit Melajahkan Atau Memberi Rasa Takut Pada Orang Lain Sebagai Cara Melampeskan Dasar Seks Kejelah Sexual Sadism Behavior Untuk Bisa Disebut Sebagai Gangguan Sexual Sadistic Seseorang Harus Merasakan Keinginan Yang Intent Dan Berulang Untuk Menyakiti Orang Secara Mental Fisik Keinginan Ini Harus Muncul Setidaknya 6 bulan Terus Menyebabkan Stress Atau Disfungsi Di Kerjaan Dan Kehidupan Sosialnya Sexual Masosim Disorder Sexual Masosim Disorder Atau Gangguan Sexual Masosim Merujuk Pada Keinginan Untuk Dipukul Dilecehkan Atau Disyakiti Demi Mendapat Kepuasan Sexual Kejelah Sexual Masosim Disorder Untuk Mendapatkan Diagnosa Gangguan Sexual Masosim Seseorang Harus Merasakan Keinginan Terkait Masosim Yang Intent Dan Terus Menerus Terus Ini Juga Harus Terjadi Selama Minimal 6 bulan Dan Menyebabkan Masalah Di Kehidupan Sosial Dan Kerja Ada Pengobatan Pengobatan Untuk Para Filia Beragam Dan Dapat Merupakan Kombinasi Dari Beberapa Tindakan Berikut Yaitu Yang Pertama Psikoterapi Terapi Berlaku Kognitif Kemampuan Sosial Grup Program 12 Step Dan Rekondisi Orgasmik Yang Kedua Obat Obatan Yaitu Antidepresan Hormon Antiandrogen Mustabilisir SSRI Yang Ketiga Pembedahan Atau Tentomi Stereotoxic Dan Leukotomi Limbik Terima kasih Mungkin Begitu Yang Bisa Saya Sampaikan Dari Kedua Bateri Tersebut Nah Ada pun Level Terensinya Yaitu Bisa Biar Lebih Jelas Yaitu Ini Sekian Dari Saya Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketiga 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 Ketiga